Halo, bertemu lagi di channel Wallsoft bersama saya, Resti. Pada video kali ini, saya akan sharing tutorial pembuatan sistem manajemen Vila menggunakan Laravel dan Vue.js. Untuk mempercepat pembuatan sistem, saya akan menggunakan Badaso Tools. Sebelum kita lanjut kepada video tutorial, langkah baiknya kita tahu apa itu Badaso. Badaso adalah sebuah HIDALS CMS yang memudahkan kita dalam membuat aplikasi dengan fitur-fitur yang terdapat di dalamnya. Dengan Badaso, kita dapat membuat sistem 10 kali lebih cepat daripada biasanya. Sebelum masuk ke tutorialnya, saya akan melihatkan bagaimana cara kerja sistem manajemen Vila yang akan kita buat menggunakan Badaso ini. Ini merupakan halaman dashboard. Untuk sistem manajemen Vila ini memiliki 3 roles, yaitu ada admin yang memiliki akses penuh ke semua data dan fitur, yang kedua resepsionis, dan yang ketiga ada customer yang memiliki beberapa akses dari fitur dan data. Fitur-fitur tersebut terdiri dari 6 fitur utama, di mana 2 fitur itu merupakan fitur default dari Badaso yang memudahkan kita untuk manajemen data roles dan user. Sementara, 4 fitur lainnya merupakan fitur yang kita buat untuk manajemen data kamar dan data service yang disediakan oleh Vila. Dan fitur terpentingnya yaitu fitur untuk input booking dan juga input reviewnya. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan satu persatu fitur yang akan kita buat dan gunakan. Yang pertama yaitu ada roles, ini merupakan fitur untuk manajemen role, di mana kita dapat melihat, menghapus, mengedit data-data dari role yang ada, serta dapat juga menambahkan role baru jika dibutuhkan. Yang kedua yaitu ada user, ini merupakan fitur untuk manajemen user, di mana kita juga dapat melihat, menghapus, dan mengedit data-data dari user yang ada, serta dapat juga menambahkan user. Kedua fitur tadi merupakan fitur default yang akan kita dapatkan jika sudah menginstall project Badaso. Selanjutnya, kita akan melihat 4 fitur yang akan kita tambahkan sendiri. Yang pertama yaitu ada rooms, ini merupakan halaman untuk manajemen data rooms, sama seperti halaman roles dan user tadi, kita juga dapat melihat, menghapus, menambahkan, serta mengedit data-data dari kamar, dan fasilitas yang didapatkan oleh customer. Yang kedua yaitu ada service, ini halaman untuk kita manajemen data service, dan di sini kita dapat melihat, menghapus, menambahkan, dan mengedit data-data dari service. Selanjutnya yaitu fitur terpenting yaitu input bookings. Dari rooms dan service tadi, selain untuk mencetak data-data agar mudah dibaca, juga akan terselesaikan ke fitur bookings ini. Di mana saat input data booking, data dari dua fitur di atas akan diambil untuk mengidentifikasi kamar dan service yang terlibat dalam proses booking. Sekarang, saya akan memperlihatkan bagaimana cara kerja input data booking sebagai admin, customer, dan receptionist. Ini merupakan halaman input booking. Di halaman ini, kita akan meng-input data-data yang diperlukan untuk booking. Yang pertama yaitu pilih user ID karena kita login sebagai admin. Di sini tidak terisi secara otomatis. Yang kedua yaitu pilih kamar yang sesuai dengan keinginan. Jika belum tahu fasilitas apa saja yang didapatkan, bisa dilihat pada fitur rooms. Ketiga, pilih service yang dibutuhkan. Keempat, isi name, pawn, check-in, dan check-out pada booking tersebut. Dan untuk file total dan DP, akan langsung terisi secara otomatis ketika data disimpan. Selanjutnya, pilih status dari pembayaran booking tersebut. Jika dibayar lunas, pilih pay it off. Dan jika tidak dibayar lunas, pilih not pay it off. Setelah semua data sudah kita isi, klik tombol submit. Maka semua data yang kita isikan tadi akan mengisi semua field di tabel bookings. Selanjutnya yaitu sebagai resepsionis. Belum masuk ke dashboard resepsionis, kita harus melakukan login terlebih dahulu. Di sini, user ID akan tampil secara otomatis sesuai dari user yang sedang login dan tidak dapat diganti. Kedua, pilih kamar yang sesuai dengan keinginan. Ketiga, pilih service yang diinginkan. Keempat, isi name, pawn, check-in, dan check-out pada booking tersebut. Dan untuk total dan DP, akan langsung tampil secara otomatis ketika data disimpan. Selanjutnya, pilih status dari pembayaran booking tersebut. Jika dibayar lunas, bisa pilih pay it off. Dan jika tidak, bisa pilih not pay it off. Jika semua data sudah kita isi, klik tombol submit. Maka semua data yang kita isikan tadi akan mengisi semua field di tabel bookings. Selanjutnya, sebagai customer, sama dengan resepsionis tadi. Selanjutnya, sebagai customer. Sebelum masuk ke dashboardnya customer, kita harus melakukan login terlebih dahulu. Proses pembukingan customer sama dengan proses pembukingan resepsionis tadi. Selanjutnya, review. Ini merupakan halaman untuk kita manajemen data review. Sama seperti halaman rules dan user tadi, customer juga dapat melihat, menghapus, menambahkan, dan mengedit data-data dari penilaian fasilitas maupun pelayanan yang didapatkan. Terima kasih telah menonton!